Intro Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai, sejahtera. Matahari terbit di ufuk timur, terbenam kalah senja di ujung barat. Kalau kita tunduk dengan jujur, Tuhan kan mengatasi persoalan yang berat. Merekalah orang suci, sahabat Allah yang mulia karena mewartakan kebenaran ilahi. Senang sekali saya Margaret Indriana kembali hadir bersama sahabat oase rohani katolik terkasih dalam acara kita oase rohani katolik. Hari ini gereja katolik sedunia memperingati peringatan wajib Santo Bonifacius Uskup dan Martir. Hadir bersama saya Romo Puspo Yuwono MSC, akrab di Sapa Romo Puspo. Selamat datang Romo Puspo, apa kabar? Terima kasih, baik-baik, sehat-sehat. Ibu Margi, apa kabar juga? Saya juga sehat Romo, puji Tuhan. Ya, mungkin Romo mau menyapa sahabat oase rohani katolik kita? Halo sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Salam jumpa, semoga Anda semua sehat-sehat diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Marilah kita memulai acara oase rohani katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Puspo. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapak yang penuh kasih kami bersyukur atas telah dan indah dari Santo Bonifacius yang kami beringati dalam hal kesetiaan di dalam iman dan keteguhan dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Putramu. Kami pada hari ini tidak merenungkan Sabda Tuhan lewat permenungan dari Kitab Suci. Semoga Sabda Tuhan ini meneguhkan iman kami sehingga kami semua senantiasa diteguhkan, dikuatkan dalam iman kepercayaan padamu, tidak pernah melepaskan iman yang sungguh menjadi jalan keselamatan bagi kami. Berkati kami, berkati juga para pendengar, pemirsa, oase rohani katolik ini. Semoga senantiasa ada dalam lindunganmu. Doa ini panjatkan berdamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 6 sampai 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu siapa yang kuandalkan dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan masmur tanggapan. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan ala kita sampai ia mengasihani kita. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Roma Pusbo. Al-Aleluya, 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 Al-Aleluya. Al-Aleluya, 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 Al-Aleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah ia menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaika di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang Semakduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Ya'kub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Puspo. Romo dari bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani katolik dimanapun berada. Terima kasih Ibu Marki. Jadi surat Paulus kepada Timotius itu sebenarnya surat pribadi, tetapi juga surat kegembalaan. Kenapa? Karena isinya berkaitan dengan pengembalaan umat, yaitu umat di Ephesus yang pada waktu itu dilayani oleh Timotius. Dan di surat Rasul Paulus yang kedua ini, sebenarnya Rasul Paulus menulisnya di dalam penjara dan dia sudah beberapa kali keluar masuk penjara dan rupanya di saat dia menulis surat ini keadaannya makin memprihatinkan. Dia barangkali sudah melewati banyak penderitaan di penjara, bisiknya lemah, dan pada saat itu sudah menjelang musim dingin, sudah terasa dinginnya. Jadi di akhir surat Rasul Paulus ini bahkan Rasul Paulus meminta pada Timotius untuk mengunjungi dia membawakan mantel dan juga gulungan kitab, gulungan kitab yang ditulis oleh Paulus. Dan di situ dalam keadaan menderita, dia meneguhkan sahabatnya Timotius. Jadi Timotius ini adalah tim kerja dari Paulus. Di situ ada Silas, ada Barnabas, ada Paulus, dan juga Timotius. Timotius ini satu orang yang sungguh-sungguh dianggap oleh Paulus mampu untuk mendampingi umat yang disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu pada waktu itu. Dan di awal suratnya, kalau kita baca, beliau mengucap syukur bahwa mengharuniakan Timotius dan juga karena Timotius ini dibesarkan oleh Lois, itu neneknya dan Eunike, itu mamanya yang sungguh-sungguh menanamkan iman yang kokoh kepada Timotius. Sehingga teladan dari oma dan mamanya ini sungguh-sungguh nampak dalam diri Timotius. Maka keteguhan iman ini yang diharapkan oleh Paulus ini bisa membuat Timotius nanti bertahan dalam penderitaan kalau suatu saat dia harus menderita seperti Paulus. Jadi meneguhkan sahabatnya, bukan main ya. Paulus yang menderita lagi keadaan lemah tapi meneguhkan sahabatnya ini, tim kerjanya ini. Jadi mengajak Timotius untuk tetap setia menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Mengajak umatnya jangan sampai terlena oleh ajaran-ajaran sesat dari para pengajar palsu. Jadi surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini sungguh-sungguh terasa sangat pribadi. Terasa ya, meskipun itu sebenarnya surat kegembalaan ya. Surat peneguhan sebagai gembala umatnya. Lalu juga ya tentu beliau tahu, Paulus tahu ini dalam keadaan menjelang musim dingin kalau dia tidak punya mantel yang cukup dia bisa mati kedinginan. Dan dia sudah merasa barangkali inilah terakhir kalinya dia nanti akan bertemu dengan Timotius sebelum dirinya mati. Karena dia merasa keadaannya makin memburuk. Jadi itu peneguhan-peneguhan yang boleh kita rasakan dalam diri Paulus ya. Dan saya menemukan satu puisi dari Paulus ini dalam suratnya kepada Timotius itu. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertegun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini bedanya ya. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini puisi yang bagus yang ditulis oleh Paulus untuk meneguhkan Timotius ini dalam suratnya yang kedua, bab 2 ayat 11 sampai 13. Semacam puisi yang meneguhkan ya. Gampang untuk juga diingat-ingat. Begitu Igu Margi ya. Terima kasih Romo Puspo. Luar biasa yang sudah memberikan penguatan untuk Margi dan juga sahabat oase rohani katolik dimanapun berada. Bahwa Paulus dalam kondisi yang lemah. Paulus memberikan juga nasihat kepada Timotius supaya jangan takut untuk bersaksi ya Romo ya. Bahwa Allah hadir dalam diri Yesus. Dan tadi puisi yang tadi sungguh luar biasa menguatkan Margi. Bahwa walaupun kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itulah yang namanya kasih yang sungguh luar biasa. Romo dari bacaan pertama ini tadi dinyatakan bahwa Paulus tetap memberikan penguatan kepada Timotius untuk selalu mewartakan kepada orang-orang di sekitarnya yang notabene saat itu pengajaran-pengajaran ada pengajaran sesat dan seterusnya. Tetapi dalam surat Paulus itu agar Timotius juga bisa mewartakan atau menjadi saksi Kristus. Lalu dalam kehidupan kita saat ini Romo terkadang juga kita mengalami hal yang sama. Nah mungkin Romo ada kiat-kiat untuk Margi dan juga sahabat waseroan katolik bagaimana bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kita sendiri mengalami sesuatu yang dunia sepertinya tidak berpihak pada kita Romo. Silahkan Romo. Jadi sebenarnya tema dari bacaan hari ini adalah ketekunan dan kestiaan dalam mewartakan Injil. Dan ini juga diawali bagus dengan kita memperingati Santo Bonifatius. Wah kalau boleh nanti apa namanya Santo Bonifatius bisa dijelaskan kepada kami Romo. Jadi Bonifatius ini nama kecilnya itu Winfried. Kita pernah dengar ada nama Romo Winfried. Winfried ini berasal dari Inggris pada lahir tahun 680 Masehi. Lalu dia dari awal waktu kecil itu sudah banyak bertemu dengan misionaris-misionaris. Para imam yang diutus ke luar daerah. Dan dia kagum dengan misionaris-misionaris itu. Dan dia punya tekad. Pokoknya kalau besar dia ingin jadi misionaris. Maka dia masuk biara dan jadi imam diutus ke Frisia di Jerman. Lalu juga dia ke Roma dipanggil oleh Paus. Dan akhirnya bahkan diutus kembali ke Jerman dan dijadikan Uskop ya. Uskop lalu melayani di Jerman ya. Dan dia mendapatkan nama. Nama dari Paus Gregorius II itu nama yang bagus. Yang tadinya Winfried menjadi Bonifatius. Kalau dalam bahasa Latin Bonifatius itu dari kata bonum dan facer. Jadi pacer itu berbuat bekerja bonum itu baik. Bekerja dengan baik itu. Atau menurut Paus Gregorius ya Bonifatius itu artinya yang mujur juga. Maka tidak tahu mujurnya di mana. Mungkin akhirnya dia menjadi Uskop dan menjadi martir. Itu kemujurannya ya. Tetapi ya yang menarik dari Santo Bonifatius adalah keteguhan imannya dalam mewartakan Injil. Ketika dia ditangkap itu Bonifatius tidak mengajak orang-orangnya untuk melawan karena dia dengan rombongan besar ya. Tapi Bonifatius malah mengatakan inilah saatnya ya pokoknya saat yang baik kita menunjukkan kesetiaan kita. Akhirnya Paus eh sorry Santo Bonifatius ini dibunuh dengan 53 orang Kristen yang menyertainya. Bukan suatu kemartiran yang luar biasa dengan banyak orang dibunuh sekaligus. Nah karena kekudusan dan juga keteguhan imannya Santo Bonifatius ini diangkat menjadi pelindung negara Jermannya. Jadi kira-kira itu secara singkat. Jadi ini memberi gambaran betapa untuk mewartakan Injil itu butuh komitmen yang kuat. Keteguhan iman juga dalam penderitaan termasuk yang dialami oleh Paulus ketika di penjara dia tidak lemah imannya. Tetapi justru meneguhkan Timotius. Ini contoh yang baik dari kita belajar dari orang kudus. Kalau hanya kata-kata saya memberikan nasihat tapi kita lihat contoh dua orang besar ini itu yang meneguhkan kita. Begitu Ibu Marti. Iya terima kasih Romo kalau kita lihat ada dua tokoh di sini yaitu Rasul Paulus dan juga Santo Bonifacius dimana mewartakan sabda Tuhan dengan tadi dengan keteguhan walaupun dalam penderitaan tapi tetap masih juga bersaksi bahwa Allah sungguh luar biasa dan disitulah tadi kalau tadi dikatakan bahwa Santo Bonifacius punya kemujuran mungkin setiap dari kita juga mengalami banyak hal ya Romo muzizat dalam kehidupan kita dan itu perlu kita juga memberikan kesaksian kepada orang lain sehingga Tuhan yang hidup Tuhan yang selalu menyertai kita itu hadir dalam diri kita semua ya Romo dan Romo mungkin tadi soal Paulus maupun Bonifacius dalam suatu penderitaan mereka dengan keteguhan iman nah bahasa keteguhan iman itu kan mudah untuk diucapkan tetapi bagaimana kita bisa apa namanya mungkin Romo bisa memberikan bagaimana kita bisa teguh dalam iman kita Romo oke tadi Bonifacius kan disebut yang wujur ya wujurnya dimana padahal dia mengalami penderitaan penolakan bahkan dibunuh tetapi barangkali kemujurannya justru lewat menderita bersama Kristus itulah yang disebut Rasul Paulus sebagai keuntungan mati itu adalah keuntungan jadi kita pun juga barangkali boleh kita mungkin tidak sampai mati mencerahkan nyawa tapi kita mengorbankan kesenangan kita itu juga bagian dari mati untuk Kristus dan itu adalah keuntungan jadi kalau kita menderita itu pasti ada berkatnya tersendiri saya melihat setiap salib itu akhirnya ada ada kemuliaannya demikian juga dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tidak sadar hal-hal kecil-kecil itu bisa kita anggap sebagai suatu keuntungan kemujuran misalnya saya sehat sampai sekarang dulu pernah ada COVID saya bisa selamat dari COVID meskipun pernah dua kali kena COVID tapi masih segar itu kan juga berkat Tuhan berlindungan Tuhan yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa itu berkat Tuhan atau saya sampai sekarang sehat-sehat banyak teman saya sudah dipanggil Tuhan ada sekitar sekitar 10 teman saya jadi itu kan juga berkat Tuhan saya menjadi imam boleh melayani itu juga berkat Tuhan jadi hal-hal kecil-kecil pagi ini bisa segar tadi malam saya capek pulang dari punca tepas eh pagi ini segar bisa datang ke tempat ini itu berkat Tuhan terima kasih Romo Pusfo dengan kesaksiannya bahwa sahabat wasserohan katolik yang terkasih jangan pernah kita sedih dalam penderitaan kita karena terkadang dalam penderitaan kita itu kita memberikan ucapan syukur bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita sesuai dengan janji Tuhan kepada kita baiklah sahabat wasserohan katolik yang terkasih kita sudahi dulu sesi pertama ini dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya sahabat wasserohan katolik yang terkasih masih bersama kami Romo Puspo dan Merji bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email ORK KAJ 2021 021 at gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38 baiklah kita akan lanjutkan permenungan pada hari ini Romo dari bacaan pertama sudah kita ulas lalu untuk bacaan Injil menurut Markus renungan apa yang ingin Romo sampaikan untuk Merji dan juga sahabat wasserohan katolik terima kasih Bu Marji Injil Markus yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini itu berbicara sebenarnya memberi pesan kepada kita bahwa hidup ini tidak sebatas di dunia dan hidup yang selanjutnya itu sangat berbeda dengan keadaan hidup di dunia ini jadi kalau kita lihat konteksnya jadi itu Yesus dicobai oleh orang-orang saduki yang mereka tidak percaya kepada kebangkitan maupun tidak percaya pada malekat tidak percaya pada roh-roh mereka meyakini bahwa hidup ini di dunia setelah selesai habis tidak ada lagi kelanjutannya dan ini yang sungguh-sungguh sesat menurut ajaran iman kristiani jadi orang-orang saduki ini sebenarnya golongan elit mereka golongan bangsawan keturunan imam sadok dan mereka ini sangat berpengaruh meskipun kecil karena termasuk bangsawan itu dan mereka banyak dipengaruhi oleh filosofi dari Yunani pengaruh-pengaruh beristahat Yunani awal itu sungguh-sungguh merasuki sehingga mereka menghayati iman itu hanya berdasarkan ini ya logika jadi tidak mampu untuk melihat yang lebih daripada itu yang tidak masuk akal ya dianggap ya tidak tidak ada begitu soal misalnya yang kisah yang kita tahu ya tentang seorang ibu agadis yang mendapatkan suami tujuh suami yang kakak beradik itu menurut hukum Levirat itu kalau seorang istri dengan satu suami lalu suami meninggal tanpa meninggalkan keturunan nanti iparnya boleh mengambil dan wajib wajib mengambil sebagai istri maksudnya sebenarnya untuk melindungi istri itu supaya kalau sebagai janda pada waktu itu kan dianggap ya tidak punya penghasilan dan menderita jadi dia harus melindungi sebenarnya dengan mengawini melindungi dan mendapatkan keturunan untuk yang meninggal tadi supaya tetap terjaga itu juga warisan keluarga juga tetap terjaga kesejahteraan tetap terjaga tapi ini lalu dipakai oleh orang-orang Saduqiu untuk membantah paham tentang kebangkitan itu kalau nanti mereka sudah ketujuhnya mati lalu nanti di surga ini mana suaminya yang sahabat mereka ketujuhnya sudah memberi istri jadi ini pemikiran manusiawi jasmani di surga itu seperti di dunia orang kawin dikawinkan berusaha dengan macam-macam perusahaan dunia padahal Yesus katakan gerupan di surga itu seperti para malekat mereka itu memandang kemuliaan Allah dan tidak pusing lagi dengan hal-hal duniawi semuanya ditinggalkan dan hidup atas cara yang baru hidup yang lebih mulia tidak seperti di dunia lagi itu pandangan yang juga menjadi ajaran katolik tentang kebangkitan jadi Yesus juga menegaskan di dalam kebangkitan kita hidup seperti malekat jadi orang saduki itu dikatakan seberapa kali kamu benar-benar sesat karena apa mereka ini tidak memahami kitab suci dengan benar dan tidak percaya akan kemahkuasaan Allah jadi mereka hanya mengandalkan otak logika cara berpikir memang filsafat pada waktu itu mulai menjadi digandrungi orang seperti sekarang sekarang juga orang-orang mulai tertarik pada filsafat sekarang ketika Romanyis memberikan apa namanya penjelasan filosofi tentang etika dan orang tertarik untuk belajar filsafat tetapi filsafat dalam agama kita itu dipakai untuk mendasari sehingga teologi kita itu ada dasar filosofisnya juga untuk memahami manusia ketuhanan itu penting juga tetapi harus juga didasari oleh iman yang tentu berasal dari sabda Tuhan teologi kita harus berbasis juga dari kitab suci itu yang dasar utama selain juga magisterium gereja tradisi juga gitu kurang lebih begitu pesannya baik Romo terima kasih bahwa tadi Romo juga mengatakan dalam bacaan Injil menurut Markus ini bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak sama dengan kehidupan abadi yang berikutnya ya Romo tetapi terkadang manusia selalu menggunakan logika berfikir dan sebenarnya saya tertarik dengan waktu bacaan pertama Romo bahwa disini dikatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni nah jadi tidak hanya sekedar logika berfikir saja tetapi juga ada hati yang bisa hati murni nah Romo berkaitan dengan tadi ajaran katolik itu tidak hanya berdasarkan kitab suci tetapi juga ada magisterium kemudian juga tradisi gereja dan mungkin Romo bisa memberikan kepada merci dan juga sahabat rohani katolik apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pesan-pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini Romo ya jadi kita melihat ternyata kalau kita runut dari tadi teladan santu pun infasius bacaan pertama pun bacaan Injil ada semacam bendang merah yang kisah dari santu pun infasius dan bacaan pertama tadi menekankan keteguhan iman dalam mewartakan Injil lalu juga kerelaan berkorban setia dan harus didesari oleh yang selalu diucapkan oleh Rasul Paulus adalah hati yang murni hati norani yang murni yang tulus itu penting kita dikarunai hati norani oleh Tuhan itu adalah sebenarnya roh kudus sendiri yang ditanamkan dalam hati manusia sehingga bisa menimbang-nimbang mana yang baik mana yang buruk dan bacaan Injil hari ini memberikan penegasan bahwa setelah kamu berjuang dengan setia akan ada pahala yang besar ketika di hidup sesudah mati yaitu kebangkitan bersama Kristus maka penting juga paham tentang kebangkitan bahwa hidup di dunia ini ada kelanjutannya bahwa salib peneritan itu tidak akan berada di situ tapi akan ada kelanjutannya yaitu ketika nanti kebangkitan kita boleh disebut murid-murid Tuhan yang setia mari kepada ku hei kamu yang 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 setia katakanlah dalam secara singkat begitu yang tersedialah rumah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jadi itu iman kita jadi kita tidak perlu takut akan kematian akan salib peneritaan karena Yesus sendiri pernah melewati itu dan Tuhan menjanjikan kemuliaan surgawi bagi kita jadi kurang lebih itu jadi kalau kita ini di dunia ini berjuang untuk setia dan tulus ya dengan hati hati nurani yang murni itu untuk menjerai Tuhan dan mencintai sesama dan kalau kita setia meskipun harus memikul salib akan ada pahala yang besar di surga baik Romo berkaitan tadi Romo dengan apa namanya soal hati nurani dan juga logika terkadang orang yang menggunakan logika kadang bukan kebenaran yang terjadi tetapi pembenaran Romo nah mungkin Romo bisa memberikan tips kepada kami bagaimana mensinkronkan antara logika dengan hati nurani yang tulus murni jadi kita kan dikarunai akal budi tapi juga hati nurani itu harus klop hati nurani ini juga perlu diasah dimurnikan kadang-kadang kita terbiasa seakan-akan hal yang salah itu karena biasa dianggap benar jadi kadang-kadang kita membenarkan diri dengan logika kalau kita membela diri pasti banyak pakai logika tapi kalau kita tulus murni pasti juga akan sendirinya orang gampang tanpa kita membela diri orang bisa melihat sikap perbuatan kita tidak perlu kita jelaskan macam-macam tapi dengan cara kita menyapa bertutur kata bersikap orang bisa melihat kebenaran itu tanpa perlu pembenaran jadi kalau kita benar kita akan dibilang Tuhan tanpa perlu kita membuat pembenaran-pembenaran diri begitu saya rasa baiklah Roma Puspo sudah memberikan penguatan kepada Merci dan juga sahabat wasa rohan katolik dimana dalam kita menjadi saksi Kristus tidak hanya selalu dengan mulut saja tetapi juga dengan sikap dan perbuatan kita yang tentunya didasari oleh hati nurani yang tulus dimana dalam misalnya kita berbuat kebaikan jangan hanya untuk diviralkan tetapi ya tadi bahwa itu benar-benar dari hati kita untuk membantu sesama kita baiklah sahabat wasa rohan katolik yang terkasih demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan tentunya kita apa yang sudah Roma sampaikan dalam permenungan hari ini dapat kita gunakan untuk kehidupan kita di masa hari ini dan juga masa-masa yang akan datang dan kita akhiri dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Roma Puspo mari para pemeriksa wasa rohani katolik kita menutup permenungan kita dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Bapak yang penuh kasih kami bersyukur kepadamu atas iman yang kau tanamkan dalam hati kami iman yang membuat kami yakin bahwa perjuangan kami penderitaan maupun juga salib yang kami panggul dalam kehidupan ini tidak sia-sia karena disatukan dengan salib Yesus Kristus Putramu yang telah mengalahkan kuasa mau dan dosa Tuhan kami mohon berkatmu bagi perjalanan hidup kami semoga senantiasa diterangi oleh sabdamu sabdamu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menjalani hari-hari kehidupan kami semoga kami tetap setia pada iman kepercayaan kepadamu demi Kristus Tuhan dan juru selamat kami amin Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian senantiasa dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang mahu kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin sahabat rohani katolik yang terkasih demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini dan Roma Puspol serta Merji mohon undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya dan kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat menginspirasi kehidupan kita di hari ini dan juga di masa-masa yang akan datang dan tentunya kasih Tuhan selalu menyetai kita semua dan dalam perbuatan kita kita dapat mewartakan kasih Allah dalam wujud yang nyata sahabat wasi rohani katolik yang terkasih Roma Puspo Yuono MSC dan Margaret Indriana mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita bunga melati tumbuh di dahan semerbak mewangi ketika dihirup bangkitlah selalu di setiap kejatuhan karena Allah kita adalah Allah orang hidup salam damai Tuhan memberkati selamat menikmati